Intro Halo everyone Apa kabar nih semuanya? Pasti udah nungguin banget kan hari ini Gadis Gossip live streaming dateng lagi Karena hari ini bakalan seru banget Seperti biasa aku bakalan Nemenin kalian selama 1 jam ke depan Plus hari ini tuh Sebenernya hari yang spesial banget Karena aku udah janji sama kalian kemarin Kalau hari ini tuh bakal ada segmen baru ya Kita bakalan punya guest star Terus plus gosip-gosip Kita bakalan gosipin artis-artis juga Kita bakalan stalker time juga Dan lain-lain pasti bakal having fun banget kita Jadi Udah pada tau kan nih guest star-nya siapa ya? Pasti pada penasaran banget nih Kita mau korek-korek semuanya tentang Siapa? Ada yang tau? Siapa? JJ Govinda Yeayy Halo Kak JJ Halo Apa kabar? Alhamdulillah baik Jadi bajunya warnanya biru Jadi Biru Sesuai cumi-cumi kan? Sesuai cumi ya? Oh iya bener Janji nama cumi-cumi kayaknya Gimana nih lagi sibuk apa kak? Lagi sibuk Promo single Govinda yang baru Mau kamu cuma kamu Sibuk kerja juga Itu aja sih Pak Sebenernya Kak JJ kayaknya baik banget ya Sampai nyempetin ke Gadis Govinda Jauh banget loh Padahal jauh banget Masa? Jauh banget ya? Jauh banget kan Jauh loh Padahal makanya Udah di Pasti-pasti nih pada pantengin semua Kayaknya hari ini nih viewersnya paling banyak Karena ada JJ Govindanya Bener gak? Penasaran banget Pasih Oke kalau gitu kita Tanya-tanya aja langsung ya Korek-korek aja langsung Tentang JJ Govinda nih sekarang lagi ngapain sih? Sibuk apa sih? Terus Govindanya sebenernya Govindanya dulu deh Katanya lagi promo Single Baru ya kan? Kira-kira bisa diceritain gak? Kayak apa? Ini baru Kita tuh baru rilis tuh Bulan kemarin ya Lagi promo Mau kamu cuma kamu Terus sekarang lagi sibuk-sibuk Off air sih Lebih Tandu gue baru latihan Terus langsung kesini Oke Jadi single terbarunya Tadi kayaknya harus Udah lanjutnya berarti udah ada di Youtube dong? Udah dong Udah ada dimana-mana dong? Oh iya Harus ditonton Pasti Lagunya enak Sedih ya lagunya Tentang apa ceritanya? Enggak lah Happy banget Lagunya happy banget Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa ya? Ngotot sih Tentang suka sama orang Tapi ngotot Mau kamu Cuma kamu Itu curhat atau bukan? Atau pengalaman pribadi atau enggak? Bisa juga Bisa jadi Bisa jadi Oke Bisa lah Sebenernya Ajak-ajak duet Kayak gitu Atau apa? Atau pengalaman pribadi atau enggak? Kan disini semua udah dengerin suara tuh belum? Udah kan? Udah Coba cuman Ini sebenernya acara audisi nyanyi atau ini sih infotainment capek deh Nyenyanya apa dong? Request dulu Oh kajijaja request deh Nyenyanya apa? Kesukaan Vini aja Tapi disini udah cekin duet bener Siap Sama drum gitu Sama drum gitu Sama cowok Apa ya? Aduh bingung nih Kalau misalnya gak dikasih tau Kajijaja ya Raisa coba Raisa ya BIPI AP BIPI AP Kenapa BIPI AP BIPI AP BIPI AP Doh Doh Raisa ya Aduh malu banget ya Apalah Arti Aku Menunggu BIPI AP Ambu Tak cinta Laki Masuk Govinda Langsung masuk Govinda Bicaraan dia suka bercanda nih Beneran masuk Govinda ya Beneran masuk Govinda ya Oke sip Manajernya Oke Terus Govinda kayaknya lagi sibuk banget kan Sekarang lumayan Lagi sering latihan Lagi ngeband Segala macem ya Terus kesibukannya selain ngeband Apa aja sih? Selain offer-offer dan segala macam Selain offer ya Ngantor ya sama pacaran Boleh Ngantor? Oh ngantor juga Wow Ini cerita multi talent ya Kayaknya satu packaging nih dapet semua Kalau ngebandua Nggak cukup Ntar buat nikah Belum dikorek udah Ini udah ngebuka dulu Bisa juga Asik juga Oke Pacaran tadi Oh iya pasti udah pada tau lah ya Siapa pacarnya ya kan Pasti udah pada tau dong Karena lagi booming banget nih Sebenernya dari kemerikannya sih Pak Kayak mantannya Juan Misalnya gitu Sebut merek Sekarang masih ya sama Aduh sebut gak ya Sebut dong Sebut dong Sama Shana Masih ya Alhamdulillah mas Sudah berapa lama? Ketau ya Nggak ngitung sih Oh gitu 6 bulanan 6 bulanan Nggak ngitung Nggak ada anniversary Anniversary ya dong Nggak ada Tanggal jadinya juga Nggak ada lah Emang kayak kalian anniversary Setiap bulan itu PMS atau jadian Aduh Dia Kasianos Nggak ikut nih sekarang Harus tadi deh Jackanya biar rame Nyang nonton Nanti satu Indonesia Besok deh Besok deh Besok Sibuk ya Sibuk deh Sibuk apa lagi Sibuk syuting apa dia Judul baru sih Oh gitu Sinetron Sibukan Dan Kak JJ atau Sibukan Kak JJ Sibukan Kak JJ Sama lah Kita ketemu tuh weekend Biasanya Oke Biasanya 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 kalau jalan Biar Timan-timan ngintil gitu Bertigaan kan boleh ya Ya paling makan Join dong guys Angkot banget Paling kemol Kemol makan Nonton Oke oke Seru ya Serupa sih Pada penasaran nih Apa namanya Kak JJ sama Kak JJ Kalau pacarnya dimensi Kak JJ itu romantis Atau enggak Dan segala macemnya Nanti kita pasti bakal bahas Tapi Ini soal Iya tadi Kak JJ itu orangnya romantis Atau enggak Atau Kak JJ masih romantis Aku sendiri enggak romantis Enggak ada yang romantis Standar Enggak pernah kasih bunga Enggak pernah kasih apa Enggak pernah sekali Cuma itu enggak Karena ada anak kecil jualan Oh Di lampu merah pasti ya 15.000 Harganya satunya 15.000 artis loh ini 5.000 5.000 Kalau lagi Bener itu 5.000 ya guys Itu mudah banget Ini modal banget sih Gimana Pak tadi pacarnya Cantik gitu Artis Apa namanya romantis Suka minta-minta Enggak dikasih Kasih aku bunga Enggak ada Malah aku geli Kalau digituin Suka jijik Bede ya sama aku ya Enggak Kalau aku juga enggak suka Gitu-gitu Enggak suka Posesif enggak sih Enggak sih Jelesan Enggak Jelesan Kok tau sih Pertanyaan selanjutnya Ada di sini Tadi ngintip Oh Jelesan pasti Dua-duanya jelesan Sama-sama Tapi enggak Posesif Enggak Standar lah Normal Soalnya takut kabur Kemana-mana Nanti Beda lagi ceritanya Nanti pindah-pindah Terus sih kan Kapan nikahnya Benar gak Ya udah ketuaan Udah ketuaan Berapa sih Kajajik 33 33 Tiga putih Kesungguran lah Kesungguran Soal mantan-mantannya Kak Syanas Kan masih sering diberitain tuh Karena suka Kesel enggak Tapi kalau haters kan Suka gitu Misalnya nih ya Abis ini jangan dibenci ya Misalnya gini ada haters Yang ngomong Ih Kak Syanas cocokan sama Kak Juan gitu Atau enggak sama Kak Billy Terus gimana tuh Awal-awal sih Kesel ya Kesel Awalnya kesel Lama-lama kebiasa Lama-lama udah biasa Jadi bisa kan terbiasa ya Buat lucu-lucuan aja Kita bahas gitu Tapi kalau misalnya soal gosip yang Retaki hubungan Syana sama Juan Ada orang ketiga Siapa orang Kan kalau Kalau digosipnya kan Nih kan gosipnya Orang ketiganya kan Orang ketiganya kan Orang ketiganya kan Ini gitu Coba dong Enggak lah Enggak lah ya Itu fitnah Fitnah guys Mesti dicatat Pada ketawa Pada serius semua gitu Pada nungguin ya kan Itu enggak Itu berita Tidak benar Tidak benar Kata Jadi gue hari ini Kayak lagi gak ulang tahun Tapi kenapa Jadi udah biasa gitu ya Apalagi kalau misalnya Infotainment Haters Kayaknya kalau misalnya Dilaratinnya itu Tambah jadi Bener gak sih Bener Gini aja Gila awal-awal Haters Haters aku tuh Banyak banget Parah Aku juga banyak Haters Banyak Tapi banyak yang ngefans juga sih Karena mereka Jadi fans Biasanya Lama-lama Iya Memang Tau kok Enggak usah dikasal Iya Jadi gitu loh guys Gak boleh Kalau posisif Gak boleh Cemburan juga Cemburu sih Cemburu wajar ya Namanya pacaran Cemburu wajar Kalau gak cemburan Malah aneh Tapi jangan Dikit-dikit Deket sama cowok Terus Diomelin Gitu loh Jangan Nanti Pasti kabur Yang kegatelan juga Tapi Nih Cita lagi dikasih tips Oke Kalau gitu Kasih tipsnya Buat Apa namanya Biar Kalau misalnya Yang di luar sana Punya hubungan Terus Bisa caranya Gimana Kenalin teman-teman Misal Kamu punya teman Kan Oh iya Karena teman-teman Jadi Biar Udah gitu doang Satu doang Ini nungguin loh Yang dua Saling terbuka Kita misal Kalau aku sih gitu Dia mau lihat handphone Silahkan Kalau ngerayu-ngerayu Kayak flirting-flirting Sama ceweknya Boleh Jangan ya Jijit ya Kayaknya geli ya Kayak kemayu banget gitu kan Kayak anak labil Udah gak musim Bener-bener Mungkin seumuran kamu Masih musim Sorry Sorry ya Kita Ini kalau ngebahas Soal umur ya Ngesel Oke Kalau Pastikan banyak nih Yang gak suka Terus kekurangannya Kasih Kurangannya Jadi apa sih Yang biasanya tuh Kalau misalnya Diberantemin Atau Yang suka kadang Bikin ribut Bikin kesel Gitu Apa sih Dari Jujur Sebenernya Jujur Jujur Dikasih lagunya Tulus ya Jangan Cintai Aku Paling apa ya Paling hobi tidurnya aja sih Kenapa Hobi tidur Oh ya Berarti susah dibangunin gitu kan ya kalau pagi-pagi bangun pagi-pagi kebalik jadi yang di rumah tangga siapa nih oh ya oke kalau yang soal apa namanya soal kemarin ada muncul tuh kayak foto-foto prewet dan blablabla itu bener-bener rewet atau gimana sih enggak itu foto aja iseng 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 niat ya emang ada kerjaan lah ada kerjaan keren iseng kalau iseng mau dong kalau iseng kayak gitu nih niat banget pakai baju desainer kayaknya desainer banget Oh gitu oke bagus kok keren keren foto-fotonya jadi bikin orang sebenarnya agak sedikit geger ya isi kajinya sama kasih sudah mau menikah atau gimana sih tapi pengen dong sebenarnya kalau bisa sehari ini juga gitu kan iya sekalian ketemu jadi langsung ke kondalanya hari ini juga tapi jadi rencananya planningnya kapan Hai planning sip maksimal dua tahun ya maksimal tahun maksimal dua tahun lagi itu lagi nabung gitu ya sekarang lagi nabung nabung doang ngumpulin duit nyakinin ya enggak usah yakin lagi udah yakin sudah yakin bener-bener bener-bener oke oke set kalau gitu em apalagi kita udah bahas banyak ya sebenernya ya tapi masih banyak banget yang mau dikorek-korek lagi dari KJJ ya pasti juga kayaknya mau curhat-curhat dulu nih ya abis ini ada foto-foto eh sorry foto apa nih bukan belum 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 sorry guys ini mengenal pribadinya KJJ sekarang kita lagi nanya soal personalnya KJJ pertama nggak wangi sih sebenarnya nggak wangi lagi kayak ngejreng banget sih tapi di pertanyaan jadi ngikutin aja ya kok KJJ wangi banget mandi sehari berapa kali dua setan dua ya kadang sekali malah Jakarta tuh panas loh Jujur banget kadang nggak mandi malah kalau nggak kemana-mana nggak 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 bisa harus mandi karena Jakarta tuh panas lorong sama di tiga kali gitu ya terus biasa itu kalau parfum biasa kalau parfum sukanya pakai parfum opak biasa pakai parfum opak mereknya nih tiga sih biasanya monblank John Farvatos sama satu lagi Abercrombie tiga itu Oke catet ya guys jadi kalau misalnya mau kadoin ya hahaha baru mobil udah minta duluan parah ini orang ambil sini banyak banget kiriman parfum disini ya plus buat aku juga soal penampilan kalau misalnya soal penampilan nih style-nya sebenernya lebih kemana sih ngerti in banget nggak kayak gue tuh cocok itu saya tuh siap hari tuh kayak pake sweater kayak gini atau lebih kemeja atau lebih kayak gimana dulu ya dulu rapih banget karena udah kepala tiga ya mungkin udah udah sebiasanya jadi kalau kepala tiga kan sebenernya udah nggak cocok pakai yang ikan-ikan gini dibekahkan muda akan pacar muda nih Anas muda jadi kita menyenangkan nggak cocok gitu loh kita nanti kayak jadi kayak piyama gitu guys piyama anak kecil gitu ya nggak ya enggak enggak misalkan nggak dibatasin senyamannya aja gitu kan asal pantas lah gitu tapi nggak pakai boxers juga keluarganya nampilannya diperhatiin lah namanya harus-harus figur betul soal ini janggut janggut itu kayaknya khas banget nggak pernah pasti nggak pernah shaving nggak pernah di shaving ya sebulan sekali sebulan sekali di shaving tapi kayaknya kapan jadi karakter banget ya awalnya iseng lepas nggak usah gitu kali juga nih jadi cakep di TV sini Oh ya iya sih bener juga ya iya tahu mulus gitu kulitnya jadi tanning gitu Oh ya next ya kalau janggut itu raha bukan rahasia sih sebenernya kalau misalnya kita melihat kajet itu selalu apa namanya kalau pakai apa namanya selalu nggak pernah shaving jenggotnya jadi ada segala macem jadi jadi ciri khasnya dia gitu terus sekarang kita mau bahas soal masa kecilnya kajet ya jadi ada foto-fotonya coba kasih lihat dulu fotonya ini dia wah ini tahun berapa ini umur dua tahun nih umur dua tahun which is itu tahun berapa 85 ih masih dia awal-awal itu nyokok aku memang aku tuh masih mungkin pacaran sama yang lain dan segala macem ini umur dua tahun ya terus itu adik itu kakakku Oh itu kakak Oh jadi anak kecil atau dari berapa musuh empat dari empat bersaudara anak paling musuh Oh itu yang paling cek tadi putih ya Iya gede-gede oh ya cakepan Oh ini buncit dari terinspirasi dari Bobo ya belum belum ada Oh iya belum ada ya lupa lupa-lupa soalnya rambutnya kayak ini pokoknya buncit ya sampai gede buncit ya Oh iya harus di itu family pack ya enggak sih kalau orang-orang sis-sis family ini family pack itu ciri khasnya KJJ ya jadi family pack apa-apa misalnya pake tuh lihat dong Oh iya Oh iya ini kayaknya vintage banget lemis banget lemis banget gigi kropos iya foto jaman dulu jadi kayak bulur-bulur gitu iyal asik logonya wih wow ini dimana nih Kak di rumah di rumah di rumah dimana maksudnya ini di Jakarta nih ini di Bogor ini kebun aku dulu di Bogor kecil kebun keluarga lu merah burung lucu ya lucu lah lucu sampai gede ini lagi mainnya lagi ya main di salah satu klub di Jakarta kecil-kecil dari kelapa masa sih bener namanya maype jangan sembarangan loh kalau punya statement nanti habis ini banyak kursi-kursi kecil-kecil dikasih kayak bboy gitu ya kayaknya didampingi orangtua ayah keren sampai sekarang akhirnya terwujud jadi drama ini pulang sekolah main jadi dari kecil banget ya dari kelas 3 SD lah main jadi nggak heran kalau sekarang biasa aja tetep ya merendah untuk meroket Oh ini di Semarang ini cinta Indonesia banget ini setelah 17-an lagi ini habis lomba balap taruh kayaknya muka capek banget ini lagi di Semarang Osman kok pindah-pindah sih kata di Bogor sekarang Semarang tugas kan bokap Oh gitu sampai sekarang enggak 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 udah pensiun ya anaknya umur 33 oke oke masih banyak banget ya Hai ini pasti papa ya almarhum almarhum Oh almarhum Oke saya dulu banget fotonya jadi throwback gitu terus next ada lagi ya Wah telanjang nih waduh sensor sensor guys ini baru lahir enggak sih udah gede baru lahir ya kali udah punya rambut Oh iya ini belajar biologi ya sih air Anda tahu baru lahir punya rambut banyak yang mana coba kasih tunjuk agak nggak percaya ya ini pengadang anda sih itu pasti nyokap coba atau apa Iya mama mama ada empat bersaudara ceweknya ada cewek cowok cewek-cewek cowok semuanya deket sama syanas deketlah deketlah haruslah kan ngambil hati keluarga dulu dong ya terutama ini dari foto-fotonya soal bum kayaknya tadi banyak ya Iya emi sumpah brengo buang ini sama sama banget fobia ayam sama tasnya gila geli banget enggak takut sih berapa soal dipatok kata apa namanya kata mama tuh kalau dari balita kalau misalnya dengar kukurik itu pasti nangisnya kenapa jadi apa diceritain tuh kayak mungkin dari brainstorming kali ya jadi sampai sekarang takut ayam banget parah takutnya dikasih itu nggak bisa dari jarak situ makan sampai masuk rumah warga karena takut banget ini gede kakunya rasa kok aku netak iya enggak nggak hanya aku juga juga takut iya yang kecil-kecil warna-warna ini nggak sama jadi aku masih kecil waktu jaman apa temen-temen tuh masih sering beli ayam yang diwarna-warnai itu aku nggak ngerti konsepnya ayam diwarnai itu apa ya Iya jadi aku nggak main itu gede banget sumpah tapi ayam makanan suka gua suka suka enak tiap hari di bawah tiap hari makanya mulut mukanya mirip aja nih cizi banget sih Joksel eh dengar-dengar nih katanya dari sahabat KJJ kebiasaan buruknya itu suka kentut Aduh itu nggak buruk itu bagus itu ini ditulis ya iya ini tulis dan kentutnya mau banget siapa siapa nih Safri bener-bener bener-bener pokoknya setiap di perjalanan pasti minimum lima kali apalagi kalau misalnya ketemu sama temennya suka juga bisa dua-duan tuh bisa duet Iya bener-bener ini kebiasaan buruk banget sih itu nggak buruk bagus itu ngebuang angin iya tapi sering banget sering banget apalagi kalau bisa buat jahilin orang jadinya itu nggak bagus sebenarnya Oke kalau udah bahas tentang masa kecil ya selama-lama boring kalau ngomongin tentang dia mulu siapa ngomongin tentang masa lalu woi bahaya mantan kekasihku Coba kita lihat kasih dulu dong foto mantan Eka JJ waduh atau nggak aku pernah dikabari mirip kayak ini loh ha ya sih ada dikit serius makasih awas ntar ini loh jadi flashback enggak lah aduh sekarang jadi berjilbab ya dulu kan kayak setelah mudah dari aku berarti ini mengajarkan yang baik atau akhirnya dia sadar nih ya daripada enggak lah dulu aku mau nanya nih jadi dulu ceritanya putus gara-gara apa enggak tahu ya karena apa ya kok nggak tahu sih nggak mungkin klise nggak mungkin nggak tahu ya mungkin dia lebih menemukan yang lebih tepat enggak pasti terakhir itu berat-berat masalahnya kenapa enggak pernah berantem masalah berantem ada putus aja gitu dia bilang mungkin ada inki biar seru enggak nggak nggak ada nggak ada putus baik-baik-baik 2 tahun lama ya namanya kayak kaji ini tipe-tipe cowok yang kalau pacaran lama setia nanti godaan udah kok eh bukaknya itu cerita seriusan yaib-nyaib hai harif lah Aif lah udah diket coba pakai pakai kapot t-shirt lagi nih pasti kapot t-shirt beli di online shop nih jaman-jaman online shop aduh fotonya ampun lah ini akhirnya setelah putus dari kandori maulida residens apa ke buronan enggak lah ini sebelum putuk rambut lagi sumpah ini mungkin teraspirasi dari emok emok gitu ya emok banget jadi putus dari kandori maulida menemukan style baru yaitu di jenggotin ya biar kelapa lebih macu udah juga sih sebelum sebenarnya pas udah hampir-hampir putus tapi malah kelihatan tua di sini tahu ya iya keada 40 gitu ya enggak 40 juga sih udahlah ganti fotonya ganti deh fotonya kasihan jangan dibully terus dong udah ya fotonya sih ya dibelain kok sepi sih kok sepi sih ngapain kayak nanya-nanya tanya-nanya soal kajetnya dari tadi katanya korek finn abisin aja abisin jangan dong kalau dilihat dari mantan-mantannya kajet ini kan tipe-tipe tipe-tipe mukanya nih kayak kasyanas juga kan ya kan Indonesian look gitu ya kalau pernah nggak baca nama bule tipe-tipe tipe-tipe enggak pernah enggak pernah kenapa karena nggak bisa bisa gimana ya enggak nemu aja enggak nemu aja enggak boleh juga mau kali sama aku di justru orang Indonesia boleh karena suka ini tapi suka tuh yang hitam itu biasanya iya kayak kalau misalnya selera bulannya kadang-kadang kalau punya selera sekali balik lagi jadi em kajetnya itu tipe-tipenya suka Indonesian look ya ya kayak kaya muka-muka kasyanas Nuri dan aku aku sudah Sunda itu Sunda aku sama Kak Nuri tuh agak-agak mirip loh tapi aku bukan Sunda tapi bukan Sunda guys tapi miripin apa kamu gitu orang mana nggak tahu nih orang-orang Jakarta sih coba pakai hijab mirip kali Aduh nggak pernah tuh nggak pernah pakai hijab nggak beberapa hijab kayak cocok ya apa nanti next episode pakai hijab waduh jadi ini cari Aduh karena tipenya hampir sama KJJ kalau dari angka 1-10 miripnya aku sama kan Uri berapa miripnya yang kurang apa nih genduta kurus lagi tahu nggak harus kurus lagi atau kurang hitam nih kulitnya kurang tanning kekalemannya lebih rusuh gitu lebih rusuh maksudnya gimana nih Kak lebih nyablak kalau KJJ orangnya tuh suka move on susah move on atau nggak suka move online suka move on ganti-ganti pacar dong susah move on atau nggak nggak sih eh sorry aku tadi begini soalnya lagi bersakit mata nggak sih nggak susah dicoykin lagi Kak siapa get well soon oh kamu Iya nggak denger nggak denger cepet sembuh ya makasih ya tadi gimana gampang gampang kalau cowok sih kebanyakan biasanya gampang sih karena kan kalau cowok lebih pakai logika kalau cewek itu lebih pakai perasaan tapi kalau cewek yang dewasa itu dia pakai perasaan yang setengah pakai logikanya setengah iya tepuk tangannya mana sih Makasih bener nggak kalau untuk umuran aku kalau misalnya bisa kasih statement kayak gitu dewasa dong dewasa sebelum waktunya tuh aku kecil tua ya oke next kalau galau kalau misalnya kalau misalnya galau aku tuh aku sebenarnya nggak suka kayak dengerin lagu yang sedih-sedih gitu justru apa namanya dengerin lagunya tuh yang kayak abid gitu kamu sayang bukan abid kayak gimana-gimana ya awas nanti langsung di judge lagi yang semangat yang cheer up motivate gitu kan supaya nggak mikirin terus gitu kalau jajah gimana kalau misalnya lagi pengen denger yang galau adanya juga sih bener-bener sengaja-sengajain gitu biar makin drama lagi sendiri kita nangis pokoknya gue mau nangis hari ini sempurna suasnya deh ya kan gago mati-mati lagu biasa lagunya apaan kalau misalnya galau Glenn Fadley terserah itu lagu pasrah namanya Glenn bagus-bagus kalau udah kagak ada jawaban tuh ya dengerin lagu terserah udah Glenn sih the best kalau sekarang lagi dengerin lagu apa nih sukanya bule sih iya lagu apa tahu boleh banyak bingung banyak lagi The Chainsmokers kayak gitu-gitu lagi yang kepedi suka sekarang lagi Oke pagi ya soalnya kayaknya udah banyak banget udah tadi tapi Kak jadi nggak bakalan kemana-mana dia bakal disini terus sampai ntar sampai besok udah bawa sleeping bag kan bakal nginep disini udah udah oke kita bakalan ke segmen selanjutnya tapi sebelumnya aku bakalan kasih kalian video klip dari Govinda mantan terbaik check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dengan luka Kulukai hatimu Aku kehilanganmu Aku terima Kekalahanku Apa khabar kamu Kekasih masalahku Baru ku sadari Tak ada sehatan kamu Apa khabar kamu Kau mantan terbaik aku Dari malam ini Lagu ku Mengenangkanmu Penyiasanku Apakah kamu Kekasih masalahku Baru ku sadari Tak ada sehatan kamu Apa khabar kamu Kau mantan terbaik aku Terimalah Baru ku sadari Tak ada sehatan kamu Kini kau Kau bahagia Bahagia bersama dia Terimalah Inilah Lagu ku Mengenangkanmu Penyesanku Terimakasih masalahku Terima kasih Baik guys Balik lagi sama aku Sangga Disko Tentunya Hanya di Garis Kosep Live Streaming Masih sama Kak JJ Di sini kan Stay terus ya Kaya Jagain Jagain Sapam Sapam Sekarang kita bakalan Masuk ke segmen Yang selanjutnya Karena tadi kita Udah ngoblin banyak Tentang Kak JJ Soal Masa kecilnya Terus Soal Personolannya Gimana sih Penampilannya Dijaga atau enggak Terus Tadi ya guys Setuju enggak Kalo misalnya Dia udah gak pantas Pake baju kayak gini Kayak 33 loh Pak Pas dong 33 Iya Gak apa-apalah Gak apa-apalah Terus tadi juga Kita udah ngomongin Tentang Yang agak Sensitive Sensitive ya Mantannya Shanas Mantannya JJ Semua Dia omongin Mantan-mantan Pokoknya hari ini Kayaknya Topiknya tuh Mantan Kayaknya menarik banget Hari ini Soal mantan Abis ini Pas questionnya Kayaknya banyak yang Nanyain mantan aku Ntarik Senang aja deh Sumpah Pulang Pulang Oke Kalo gitu Tadi udah ngomongin soal Kak JJ Soal Shanas juga Pokoknya Soal Govinda juga Tadi yang Lagi sibuk-sibuknya Off air Terus ngurusin single Baru Dan blablabla Sukses buat Govindanya Baik Baik kan Baik banget Masih Di Doain Sekarang Waktunya kita Masuk ke segmen Yang selanjutnya Yaitu Stalker Time Udah tau Belum Pasti udah tau Jadi Stalker Time Kita bakalan Kepokin Media sosialnya Artis-artis Oke Siapa nih Yang pertama Kita mau Kepokin Lagi Lagi Kak JJ Sama Kak Shanas Ada fotonya Eh video ya Jadi Romantis 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 Itu dari Instagramnya Kak Shanas Tadi Pas kita Kepoin Ada videonya Kalau misalnya Kak JJ Sendiri Kalau misalnya Di media sosial Sering Ngapload Ngapload Apa Tentang Kalian berdua Sering dong Harus Sering Sering ya Sering banget Kalau Banyakan Siapa Kak Shanas Jauh 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 Saya Tadi Mainin lagu Apa Itu lagu Korea Lagu Korea Filmnya Nggak Tahu Jadil Apa Suka Korea Juga Nana Saya Ngajarin Kamu Ngulik Ini Do Oh Ya Oh Oh Ya Kita Member Dua Di belakang Ada Kak Gigi Berarti Di rumah Yang Selesai Itu Lagi Shooting Janji Suci Oh Gita Oke Terus Next Kita Mau Kepoin Ada Ini Mantan Baru Wah Tadi Mirip Sama Marek Belakang Jangan Jangan Marek Belakang Harusnya Marek Kedepan Nanti Nggak Bisa Mupon Lagi Pansif Oke Next Kita Mau Kepoin Nuri Maulida Sama Anaknya Udah Punya Anak Ternyata Udah Coba Fotonya Oh Ini Dia Sirik Nggak Gola Hashtag Henvie Henvie Nggak 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 Anak Bukan Pengen Nikah Nggak Kok Lengkap Pengen Lah Pengen Nikah Ini Mereka I Lupa 2 Mungkin 29 Kali Do Nggak Nggak ada Ini Sebelum Masuk Pindah ada lagi Oh kok Nuri semua ya lucu ya memang lagi so keringkan Uri kenapa sih memangnya nggak suka karena kalau misalnya kanuri pakai jurnal lebih cantik sih jadi ditunggu kayaknya kami misalnya aku bakal pakai hijab juga percaya gadis gasip edisi ramadhan iya syariah Oke next ada lagi nggak foto-fotonya habis udah itu aja Alhamdulillah Alhamdulillah gue dibully mulu deh tadi mau pulang next kita mau apa ya eh kepoin oh my god boler emoyang lagi yang suka yoga itu kebanyakan juga udah kan ke cewek ya itu kayak buat meditasi gitu masih namaste sebenarnya tuh ada fotonya Oh iya ada fotonya tuh biar kayak ada monyong enggak sih Oh bukannya gue kayak Adam Levine Oh ya yoga dulu kayak Adam Levine hahaha eh baru perdana nih 1120 lah langsung sakit badan habis itu Oh emang efek banget deh ke badan efek banget Oh kayak meditasi gitu masih nggak nggak kayak iya nggak terlalu banyak gerakan cuman sama capeknya lebih kayak relaksasi kayak gitu-gitu ya soalnya nak menarik-narik urat nah nurat tapi suka ini juga mau nge-gym gitu-gitu dulu dulu sekarang enggak pernah enggak sih kebanan-banan yang bukan banyak-bahan ngejin gitu masa sih angkik masa sih masaknya masaknya ketutup itu sama ikan-ikan oke terus kita mau kepoin snapchatnya ada lagi ya ada lagi Oh ini di pet satu saya kangen dia ini kok kangen dia tapi kok lagi nama gitu sih ya mungkin bajak ya bohong lupa sih ya tapi kalau kangen sih emang kangen iyalah cuman kok enggak di enggak ditek gitu loh kenapa mungkin dibajak nih sama nanas apalagi pas lagi berantem terus enggak berani teh kalau enggak pernah berantem bisa iya nih dibajak ini dibajak Oh dibajak kangen mantan mantan emang nggak perlu dikangen kita mau Oh ini ya Stephen William snapchatnya Stephen William ini ya sama selin selin sama selin evangelista apa sih dia menonton coba kasih lihat videonya setengah-setengah gitu ya ini pakai filter snapchat yang apa namanya bisa pakai muka orang gitu kan tapi cocok lebih kayak itu setengah kayaknya setengah season emang iya itu benar-benar ketukar kan mukanya jadi dia pakai mukanya Steven tadi tapi cocok loh mukanya agak mirip gitu ya jodoh mungkin jodoh mungkin jodoh mungkin kalau itu juga kalau misalnya aku sama si 7 William kan apa ya umurnya juga jaraknya jauh banget ya iya sih ya kan umurnya kayaknya jaraknya jauh gitu kan udah punya anak juga Evelynnya menurut kajik Celine selin oh my god beda-beda orang jadinya kalau kajik menurut kajik umur itu penting atau enggak enggak sih enggak kalau buat kalau udah cinta mah enggak mau nenek pun tapi kalau misalnya misalnya kayak umur 17 terus sama umur 25 itu pedofil dong tergantung ya ya mungkin sekarang aku sama Nanas beda 10 tahun aku kuliah kan Anas mungkin baru belajar nulis jadi enggak ada masalah-masalah oke terus kita mau kepoin juga jodoh slim yang duet bareng sama bintang Korea bus buat apa nih Iya kok nyanyi sih nyanyikan coba kasih kira bintang Perman kira bintang Terima kasih telah menonton 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 Tuhan tahu aku Tau pintaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan tahu aku Aku mau Terima kasih telah menonton 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 jadi agak gemuk ya kalau misalnya jangan-jangan, matanya merah banget sumpah lagi sakit mata guys, get well soon kavimi ya thank you jangan deket-deket serius, tanya parah banget merah oke, jadi kalau misalnya Kak JJ itu nggak romantis gitu tapi sebenernya itu tuh gimana ya, kalau sayang tuh udah biasa normal lah namanya pasangan pasti punya ada, minimal panggilnya tuh sayang yang paling normal bener betul panggilnya tuh sayang, kalau misalnya udah panggil dude, yang kaya gitu-gitu tuh mama, papa iya itu kaya alay banget ya jadi mending sayang guys daripada dude ya kan next, pertanyaannya dari mia underscore ainun kita berdua nggak bisa ngeliat gini ya ibi ainun oh nggak tempat paling romantis selama berhubungan sama real syanas dari tadi nanyainya romantis-romantis gitu ya padahal udah dibialkan tempat paling romantis kuburan waktu jalan ke Nice mungkin ya waktu ke Monaco itu tempatnya mbak seru kita naik mobil kecil gitu di vlog aku ada sih bisa dilihat mobil kecil gitu lucu deh tempatnya juga romantis oh traveling gitu ya oh berarti suka traveling suka mendingan itu isi vlognya rata-rata traveling traveling semua iya sih lebih kayak lebih enak gitu dilihatnya kalau misalnya pacaran nggak kayak nokrong-nokrong gimana banget gitu kan sekarang menunjukkin tempat juga kan iya bener keren 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 bisa dicontoh ya di luar sana daripada tempat-tempat yang nggak jelas mending traveling aja back to nature ya kan terus ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi betul kode buat nggak tahu buat saya maaf next Etyanti Suzani mau tanya dong bagaimana JJ menyikapi sikap manja syanas yang masih seperti anak kecil oh iya kita manjain lagi oh itu so sweet loh itu namanya romantis apa ya ya ditanggapin lah kan aku lebih tua juga jadi harus lebih ngomong iya betul kalau ngambek kita juga harus bisa ngertiin ya gitu aja sih bisa impersonate kah syanas gak kalau lagi ngambek gimana kalau lagi ngambek ya disayang aja kalau yang ngambek tuh gimana sih kayak ih kamu mah gitu atau gimana iya gitu cuman paling nggak enak tuh kalau didiemin ngambek tapi yang diem gitu itu aku paling suka ngambek diem kalau ditanya kenapa nggak mau jawab nggak apa-apa gitu nggak apa-apa itu lebih ngaselin tapi pernah pernah kayak gitu pernah iya sih tapi paling cuman beberapa jam lah gitu nggak akan nama beberapa jam nggak akan nama paling lama berantem berapa jam berapa hari berapa minggu tiga hari tiga hari wow itu yang paling lama paling lama berarti udah berapa kali wah lupa lah sering banget waduh hati-hati tunggu si konsultasi sama aku oke kalau gitu next selanjutnya ada dari ad ad sadel maya sadel kejadian manis kejadian manis dan yang menyebalkan yang nggak bakal dilupain sama jeje bu apa sih bu hubungan dengan nanda bu hubungan berhubungan berhubungan kejadian manis itu apa ya waktu nonton coldplay kita tuh terpisah kan gate nya karena aku beli tiketnya beda entah gimana caranya di dalam tuh harus ketemuan karena udah jauh-jauh kalau nontonnya misah tuh nggak enak nah di dalam tuh diusahain akhirnya bisa ketemu itu salah satu hal yang oke banget berasa kayak lagi dengerin cerita-cerita senetronnya nih iya kita gate nya bisa jadi ribet gitu kan gate nya doang nggak bisa tapi flight nya bareng flight nya bareng kok bisa bisa oh beli nya beli nya tuh beda gitu oh dia beli sebelum pacaran oh aku beli nya pas bacaran sebelum pacaran which is kayaknya waktu itu sempet mungkin mau nonton mungkin sih bisa jadi jadi kepikiran abis itu iya ditanyain yang nyebelin belum ada sih kalau ini belum ada jangan sampe justru yang ngamuk-ngamuk itu ngegemesin ya nggak sih gemes tinggal dipelukan reda lagi nggak bisa sih gue ciee gitu ya aku yang naik setelah ini ya at ratayud ratayudya kjj mereka ulang adegan kakak nembak kasyanas dong kasih namatis abis ke semuanya semuanya wah aku nggak pakai nembak soalnya langsung jalan gitu sama-sama tahu aja gitu kan ya udah gede sih bener-bener bener-bener mungkin udah pake sayang masa nggak pacaran sih bener nggak sih udah dirasain aja itu berjalan langsung jadi nggak perlu yang kayak kalau anak-anak zaman sekarang tuh apalagi kalau selebgram-selebgram ya mereka sampe yang kayak apa namanya nyewak di nerds bla 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 buat nembak ceweknya gitu kayak berasa pengen tunangan gitu iya kalau ini nggak perlu ya kayak udah sama-sama sama-sama yaudahlah betul oke next hmm at right raja 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 maksudnya raja aja govinda ajarin cara bikin cewek jadi kelompok-kelompok dong please itu mungkin gimana ya itu tips pertama lo mesti permak muka dulu guys nggak ada sih nggak ada tipsnya kalau itu itu tergantung nyali tergantung ini ya tipsnya kayaknya jadi diri sendiri iya betul jadi diri sendiri jadi jangan nggak usah lebay cewek itu mungkin lebih suka sama cowok iya kalau misalnya humoris terus udah gitu kayak nyablak kayak kan nggak apa-apa di nyablak tapi kan masih liat dong masih cewek tuh duduknya masih kayak gini iya kan masih keliatan cewek banget jadi gitu guys kalau misalnya kalau misalnya lagi deket gitu kan sama sama siapa gitu kan terus kayaknya tuh ngerasanya kayak pengen itu kayak pengen pencitaan terus gitu kan pengen pura-pura mulu lama-lama tuh nggak nyaman gitu nah itu berarti tandanya nggak cocoknya kan bener nggak sih bener nggak nyaman berarti jadi kayak aku misalnya mau ngentut depan sana ya ngentut aja iya bener lah tapi itu bener loh walaupun walaupun contohnya kayaknya nggak banget tapi itu bener bener karena kan udah tau buruk-buruknya ya nggak sih gitu begitulah guys jadi hari ini topiknya adalah tips-tips ya ya ampun banyak banget dari tips tips kentutnya mbak mau ditunjukin juga nggak kan oke selanjutnya abis udah abis lagi lah abis ya oke kalau gitu udah bosen nggak pak udah bosen nambah sejam lagi boleh mong banget masa sih gue jadi serak-serak gini suaranya ya tadi udah di segmennya pertama udah ngomongin soal Kak JJ ya terus soal Govinda soal lagi apa namanya sibuk promo single baru terus juga hubungannya sama Kak Syana terus soal masa kecilnya juga banyak banget terus tadi udah stalker time kita udah kepoin banyak banget ada Nuri Maulida sama anaknya di bilang lagi kata dia Stephen William terus tadi juga ada Jota Slim yang duet sama orang Korea kaget ya guys ya karena nggak pernah denger kalau Jota Slim tuh ternyata bisa nyanyi gitu loh oh jangan deket-deket tuh no liat deh aku jadi lagi iritasi jadi merah banget oke oke jadi itulah guys pertanyaannya juga ada dibacain kan tadi di akhir acara sama Kak JJ juga ya kan thank you Kak JJ for coming sama-sama Fini iya udah mau ngobrol-ngobrol terus ternyata orangnya asik banget jadi thank you for watching ya semuanya yang ada di dirumah dan ada di mana-mana mungkin karena Kak JJ hari ini jadi viewersnya mungkin meledak ya tapi iya ini waktunya kita berdua undur diri karena sudah satu jam kedepan kita nemenin kalian semua tapi jangan sedih udah sejam ya iya sejam rasanya kayak setahun gitu nggak sih udah pegel katanya oke kayak gitu jangan lupa ya selalu nonton program-program yang ada di www.cumicumi.com ada cumi camp setiap hari nonton nggak nonton dong ada cumi topi setiap Rabu top 5 atau topi tuh topi garis gossip live streaming setiap Senin dan Rabu terus ada keluarga A5 setiap Kamis ini keluarganya Anang ada My Life My Story setiap hari Senin nonton ya guys ya karena programnya seru-seru banget buat nemenin kalian semua terus juga kayaknya udah ya kayaknya ini saatnya kita undur diri aku Fini Kurtadi aku JJ Govinda ketemu lagi nanti setiap hari Senin dan Rabu jam 2 siang hanya di cumi-cumi.com bye-bye see you sub indo by broth3rmax desde Before nhất